STNK yang berakhir atau mati STNK-nya 2 tahun setelah berakhir STNK akan dihapus datanya dari SAMSAT, dari database SAMSAT. Ini akan diberlakukan per Januari 2019 karena ada Undang-Undang 22 tahun 2012 mengatur pendapat itu. Jadi nggak terdata deh. Jadi nggak terdata, dianggap kenderaannya bodoh. Kalau dilakukan pendaptaran kembali setelah Januari akan dianggap pendaptaran kenderaan baru yang pajaknya akan dikenakan DBN 1,10% dan pajaknya tetap 0,5%. Jadi untuk itu, mumpung ada sekarang program pemutihan segera lakukan pendaptaran yang dibayar hanya pokok dendanya 0. Saya kira, saja yang saya sampaikan terima kasih, tolong disampaikan di sir kemana-mana. Terima kasih Pak. Saya Rony Bu. Rony dari SAMSAT? Dari SAMSAT, Ketirijo. Oke, siap. Makasih Pak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.